Kisah Sinaga Langit Jelit 15 sudah kukatakan tadi, aku haruslah mencari gadis baju merah yang telah mencuri kitab Ngo Heng Lian Hoan Kun Hoat milik Kun Lun Pai, dan mengingat ilmu silatnya berdasar aliran Tibet, aku akan mencari ke barat, ah, kebetulan sekali, Tian Leong. Aku pun akan melakukan perjalanan ke sana. Di dekat perbatasan Sinti yang terdapat seorang pamanku, pangeran Kuang yang memimpin pasukan yang berjaga di perbatasan. Aku akan menemui dia untuk suatu keperluan penting sekali dan mungkin saja dia yang mempunyai banyak pengalaman akan dapat memberi petunjuk kepadamu tentang gadis baju merah yang mencuri kitab itu. Kita dapat melakukan perjalanan bersama, dalam hati Tian Leong timbul perasaan riku. Melakukan perjalanan bersama seorang gadis yang demikian cantik jelita, Putri Kaisar pula? Akan tetapi, dia meragu. Hem, apakah engkau tidak suka melakukan perjalanan bersama seorang putri kerajaan bangsa Nuchen yang memusuhi bangsa Han? Katakan saja terus terang kata Niyo Chu sambil memandang tajam. Tian Leong menggeleng kepalanya. Tidak, Niyo Chu. Permusuhan antara kerajaan tidak berarti permusuhan perorangan. Aku tidak memusuhimu, akan tetapi, apa akan kata orang kalau aku, seorang pemuda, melakukan perjalanan berdua dengan engkau, seorang gadis dia menahan mulutnya tidak mengatakan cantik jelita. Apa salahnya? Yang penting kita bersahabat dan tidak melakukan sesuatu yang tidak pantas. Kalau ada mulut usil bicara sembarangan, biarku pukul hancur mulut itu Tian Leong menghela nafas. Bagaimana dia dapat mencari alasan untuk menolaknya? Dia tidak berdaya menghadapi gadis yang berhati keras namun tidak dapat dibantah karena ucapannya memang benar itu. Baiklah kalau engkau memang menghendaki demikian. Akan tetapi ku peringatkan, melakukan perjalanan bersama aku tidak akan menyenangkan karena aku seorang yang miskin dan biasa hidup sederhana, terkadang harus melewatkan malam di tempat terbuka, di kudil-kudil kosong, di guha-guha, bahkan di bawah pohon. Mana mungkin engkau dapat melakukan perjalanan seperti itu? Pek Hang Nyo Chu tertawa, suara tawanya mengingatkan Tian Leong kepada Ang Hawe Asian Li. Alangkah miripnya. Sama-sama begitu bebas kalau tertawa, tidak ditutup-tutupi atau malu-malu seperti gadis Han pada umumnya. Bebas membuka mulut sehingga tampak deretan gigi yang putih rapi seperti mutiara, bagian dalam mulut yang merah dan lidah yang merah muda. Tentu saja aku tidak sudi tidur di tempat-tempat kotor seperti itu katanya setelah tawanya reda. Akan tetapi aku pun tidak perlu harus sengsara seperti itu. Kau tahu, aku membawa cukup banyak emas untuk membeli segala keperluan kita di dalam perjalanan, dan pedangku ini dapat membuat semua pembesar di daerah bertekuk lutut dun melayani segala keperluanku. Maka, kalau kita melakukan perjalanan bersama, perlu apa kita harus bersusah payah seperti yang kau gambarkan tadi? Mari kita berangkat. Tak jauh dari sini, di depan sana terdapat sebuah dusun dan kita dapat membeli seekor kuda untukmu. Tian Leong merasa riku kalau selalu dibiayai gadis itu, akan tetapi dia tidak dapat membantah. Bagaimanapun juga, gadis itu adalah putri kaisar, tentu saja kaya raya dan memiliki kekuasaan tinggi. Dia pun lalu berjalan cepat di samping kuda yang ditunggangi pekhang Nyo Chu. Dua orang gadis itu melewati perbatasan Kerajaan Sang Selatan dan memasuki daerah Kerajaan Kin Utara. Keduanya berjalan kaki dan melihat langkah mereka yang tegap dan gesit, apalagi melihat pedang yang tergantung di punggung mereka, mudah diduga bahwa mereka berdua adalah gadis-gadis kengho yang pandai ilmu silat. Yang seorang berusia 20 tahun, bermuka bulat dan cantik, bertubuh tinggi ramping. Yang kedua lebih pendek, juga cantik dengan wajahnya yang berbentuk bulat telur, usianya sekitar 19 tahun. Keduanya memiliki wajah cantik dan bentuk tubuhnya yang menggiurkan sehingga di dalam perjalanan mereka, banyak mata pria mencuri pandang dengan kagum. Namun jarang ada yang berani mengganggu mereka, melihat pedang yang tergantung di punggung mereka. Mereka memang bukan gadis sembarangan, melainkan dua orang murid Gun Lun Pai yang pandai ilmu silat, terutama lihai ilmu pedang mereka. Yang pertama adalah Kim Lan dan yang kedua adalah sumbunya, adik seperguruannya, A.I.Y.I.N. Seperti telah diceritakan di bagian depan, karena dikalahkan oleh Tian Leong, sesuai dengan sumpah yang diharuskan oleh guru mereka, Biao Win Su Tai, Kim Lan harus menjadi istri Tian Leong dan kalau Tian Leong menolak, Kim Lan harus membunuhnya. Sakit hati karena cintanya ditolak pria, membuat Biao Win Su Tai mengambil sumpah para murid wanitanya seperti itu. Kemudian ia menyesal ketika dipegur Kui Beng Pai Su Ketua Kun Lun Pai dan ia dihukum harus bertapa di pondok pengasingan. Akan tetapi Kim Lan sudah terlanjur pergi untuk mencari dan membunuh Tian Leong yang menolak menjadi suaminya. A.I.Y.I.N. yang amat mencinta sucinya, kakak seperguruannya, ikut pergi bersama Kim Lan. Demikianlah, setelah melakukan perjalanan selama hampir dua bulan Kim Lan belum juga dapat menemukan Tian Leong. Ia lalu mengajak semuanya untuk pergi mengunjungi bibinya yang tinggal di dusun Lui Tau di Provinsi Santung, di lembah sungai Wong Ho. A.I.Y.I.N. menurut saja kepada sucinya. Suci, kalau sekiranya tinggal di dusun tempat tinggal bibimu itu enak, lebih baik kita tinggal saja di sana dan tidak usah ke Kun Lun Pai, tidak perlu bersusah payah mencari so Tian Leong. Mencari seseorang yang tidak diketahui kemana perginya, mana mungkin? Kemana kita harus mencarinya? Kita hidup di dusun saja bertani, suci, kata A.I.Y.I.N. Mereka melepaskan lelah di bawah pohon besar di pinggir sebuah hutan. Siang itu hawa udara amat panasnya dan mereka telah melakukan perjalanan sejak pagi tadi. Kim Lan menyusut keringat dari lehernya, memandang wajah Sumoy-nya dengan alis berkerut dan pandang mati sedih. Lalu ia menghala napas panjang. Aih, mana bisa begitu, Sumoy. Kita berdua sudah yatim piatu dan sejak kecil kita dirawat dan dididik oleh Subo Biao Winsu taip penuh kasih sayang. Subo menganggap kita seperti anaknya sendiri ia menjadi pengganti orang tua kita. Bagaimana kita dapat menjadi murid murtad? Apalagi kita sudah bersumpah dan sungguh memalukan seorang gagah mengingkari sumpahnya sendiri tiba-tiba tampak debu mengepul tinggi dan terdengar derap kaki banyak kuda mendatangi dari utara. Setelah dekat ternyata mereka adalah sepasukan prajurit terdiri dari 24 orang, dipimpin oleh dua orang perwira. Dari pakaian seragam mereka mudah diketahui bahwa mereka adalah pasukan kerajaan Kim yang menguasai daerah sebelah utara sungai yang C. Ketika dua orang perwira itu melihat dua orang gadis yang duduk di tepi hutan pinggir jalan itu, mereka segera mengangkat tangan memberi isyarat agar pasukannya berhenti. Semua kuda berhenti dan tentu saja hal ini menimbulkan debu mengepul tinggi di siang hari terik itu. Menyebalkan kata Kim Lan yang pemarah dan ia bangkit berdiri sambil menutupi hidung dan mulutnya dengan sehelai sapu tangan. Aiyin juga menutupi hidung dan mulut, dan bangkit berdiri pula. Dua orang perwira dan anak buah mereka itu telah melihat bahwa dua orang gadis itu cantik dan hanya berdua saja, maka timbul keisengan mereka. Dua orang perwira itu segera saling bicara, kemudian sambil tertawa keduanya melompat turun dari atas kuda masing-masing dan melangkah dengan gagah menghampiri Kim Lan dan Aiyin. Dua losin prajurit itu pun berlompatan dari atas kuda mereka, tertawa-tawa melihat tingkah kedua orang pimpinan mereka yang mereka anggap lucu. Sudah berbulan-bulan mereka meronda di perbatasan dan haus akan hiburan maka peristiwa ini mereka anggap sebagai hiburan yang menarik. Kim Lan berbisik kepada Sumoy-nya. Sumoy, hati-hati, mereka itu agaknya mencari perkara, dua orang gadis itu memandang penuh perhatian. Dua orang perwira itu berusia 40 tahun lebih, yang seorang bertubuh tinggi besar bermuka merah halus, sedangkan yang kedua bertubuh lebih pendek gempal dengan muka penuh berwok. Dengan langkah gagah dibuat-buat kedua orang perwira itu menghampiri dua orang gadis itu. Kini Kim Lan dan Aiyin sudah melepaskan tangan dari muka mereka sehingga tampaklah wajah mereka yang cantik. Dua orang perwira itu memandang penuh gairah dan menyeringai lebar. Setelah mereka berhadapan, dua orang perwira itu cengar-cengir memandang kepada dua orang gadis itu dan yang tinggi besar itu bertanya kepada Kim Lan. Nona berdua siapakah dan mengapa berada di sini? Kim Lan mengerutkan alisnya dan memang pada dasarnya Kim Lan berwatak galak dan angkuh, maka ia menjawab dengan sikap galak dan suara ketus. Kami berada di tempat umum dan tidak ada sangkut pautnya dengan kalian. Ada urusan apa engkau bertanya-tanya? Hahaha perwira tinggi besar itu tertawa dan menoleh kepada temannya yang berwokan. Lihat, betapa galaknya Nona ini. Wah, aku suka yang galak-galak begini, makin liar semakin menyenangkan. Hahaha. Biarlah engkau mendapat yang saptonya itu, koan T, adik koan. Hahaha yang berwokan juga tertawa senang. Aku lebih suka yang sikapnya halus ini Nona, jangan galak-galak. Marilah kalian ikut dengan kami, bersenang-senang daripada kesetiaan di sini. Setelah berkata demikian, perwira tinggi besar menjulurkan tangannya hendak mengusap pipi Kim Lan. Bukan main marahnya Kim Lan. Wut, plak tiba-tiba Kim Lan sudah maju menampar dengan tangannya, mengenai pipi si perwira tinggi besar sehingga orang itu terhuyung ke belakang. Agaknya perwira itu memiliki tubuh yang kuat maka tamparan itu hanya membuatnya terhuyung. Jahanam, engkau bosan hidup Kim Lan membentak dan sekali tangannya bergerak, ia sudah mencabut pedangnya. Aiyin juga sudah mencabut pedangnya dan kedua orang gadis itu sudah siap memasang kuda-kuda dengan gagahnya. Dua orang perwira itu marah sekali. Terutama si tinggi besar yang kena ditampar pipinya. Dia juga mencabut kelolok yang tergantung di pinggangnya, diikuti perwira yang berwok. Berani kalian melawan kami. Kalian tentu metu-metu dari pemberontak di Kerajaan Sang Selatan kata si perwira tinggi besar. Kalau kami laporkan kepada Perdana Menteri Chin Kui, kalian tentu akan ditangkap dan dihukum berat kata pula perwira berwokan dan mereka berdua memberi isyarat kepada para anak buahnya. Dua losin prajurit itu sudah bergerak maju mengepung dengan senjata tajam di tangan. Hayo kalian dua orang gadis Han cepat membuang pedang kalian dan menyerah, atau kalian akan mati dengan tubuh hancur. Berbentak pula perwira tinggi besar. Jahanam busuk, kalian semua yang akan mampus oleh pedang kami. Benpak Kim Lan dan ia pun sudah menerjang maju dengan gerakan pedangnya, menyerang perwira tinggi besar. Aiyin tidak tinggal diam, ia pun menggunakan pedangnya menyerang perwira berwokan. Gerakan pedang dua orang gadis murid Gun Lun Pai ini hebat bukan main, cepat dan dasyat karena mereka mainkan Tian Lui Tian Sud, ilmu pedang kilat guntur. Dua orang perwira itu cepat menggerakan golok mereka menangkis sambil berlompatan ke belakang, terkejut menghadapi serangan kilat yang dasyat itu. Prajurit-prajurit lalu bergerak mengeroyok dan dua orang gadis itu menghadapi pengeroyokan 24 orang prajurit yang dipimpin dua orang perwira itu. Dengan memainkan pedang mereka menggunakan ilmu pedang andalan mereka, yaitu Tian Lui Tian Sud, Kim Lan dan Aiyin mengamuk bagaikan dua ekor singa betina yang haus darah. Para murid wanita Gun Lun Pai yang langsung di bawah bimbingan Biao Winsu Tai memang sudah terbiasa dengan sifat galak dan keras guru mereka itu sehingga mereka sendiri rata-rata memiliki sifat yang keras. Berbeda dengan para murid wanita yang langsung ditangani Hui In Siankou yang berwatak lembut, mereka pun rata-rata berwatak lembut. Kim Lan dan Aiyin sebagai murid-murid kesayangan Biao Winsu Tai berwatak keras walaupun Aiyin lebih lembut dibandingkan Kim Lan yang galak. Mereka berdua mengamuk dengan pedang mereka dan sebentar saja sudah ada empat orang prajurit terjungkal mandi darah dan pedang kedua orang gadis itu sudah mulai berlumuran darah. Akan tetapi, dua orang perwira itu kiranya bukan orang-orang lemah. Mereka berdua merupakan lawan yang lumayan tangguhnya dan dibantu oleh banyak prajurit cukup merepotkan Kim Lan dan Aiyin yang mulai terdesak karena hujan serangan para pengeroyoknya yang jauh lebih banyak itu. Biarpun mereka dapat merobohkan dua orang prajurit lagi, namun Kim Lan dan Aiyin kini merasa lelah sekali. Mereka terpaksa harus saling membelakangi agar tidak dapat diserang dari belakang dan mereka hanya dapat mempertahankan diri, memutar pedang untuk menghalau semua senjata yang datang menyerang seperti hujan itu. Kim Lan dan Aiyin mulai merasa lelah sekali mereka kehabisan tenaga. Untuk melarikan diri, mereka tidak mempunyai kesempatan lagi. Pula, andai kata mereka dapat melarikan diri, pasukan itu dapat mengejar mereka dengan naik kuda. Tidak ada jalan lain, mereka harus melawan terus mempertahankan diri sampai akhir. Akan tetapi dua orang perwira itu agaknya tidak menghendaki mereka berdua mati begitu saja. Kepung terus, jangan bunuh mereka. Tangkap hidup-hidup teriak dua orang perwira itu. Inilah yang ditakuti dua orang gadis murid Kunlun Pai itu. Membayangkan tertauan hidup-hidup oleh segerombolan orang ini, mereka berdua menjadi ngeri. Lebih baik mati daripada tertauan hidup-hidup, pikir mereka sambil mengamuk terus. Pada saat yang amat gawat bagi kedua orang gadis itu, tiba-tiba terdengar bentakan nyaring. Jiwi Li Hiap, dua nona pendekar, jangan khawatir, mari kita rasmi tikus-tikus busuk ini sesosok bayangan berkelebat dan tahu-tahu beberapa orang prajurit kinter pelanting, diterjang seorang pemuda yang gerakannya amat dasyat. Pemuda itu berusia sekitar 26 tahun, berkulit putih, wajahnya bundar dan tampan dengan alis tebal dan sepasang metel, tajam, sikapnya gagah. Tubuhnya sedang dan tegap dan pakaiannya bersih rapi. Dia memegang sebatang pedang dengan ronce merah. Begitu dia menerjang dengan pedangnya, empat orang prajurit berpelantingan. Para pengeroyoknya terkejut sekali, apalagi ketika pemuda itu dengan gerakan pedangnya yang amat dasyat kini menerjang kepada dua orang perwira dan dalam beberapa jurus saja dua orang perwira itu terjungkal mandi darah dan tewas. Tentu saja para prajurit menjadi terkejut dan gentar. Sebaliknya, Kim Lan dan Aiyin menjadi girang dan bersemangat. Mereka berdua mengamuk dan sudah merobohkan empat orang pengeroyok lagi. Akhirnya, sisa pasukan itu ketakutan dan mereka lalu melarikan diri, berloncatan ke atas punggung kuda mereka dan membalapkan kuda meninggalkan tempat yang berbahaya itu, meninggalkan mayat-mayat dua orang perwira dan kawan-kawan mereka. Kim Lan dan Aiyin kini berhadapan dengan pemuda yang telah menyelamatkan mereka dari ancaman bahaya yang bagi mereka lebih mengerikan daripada maut itu. Kim Lan merangkap kedua tangan ke depan dada memberi hormat kepada pemuda itu, diturut oleh Aiyin. Terima kasih atas dan Tuan Tai Hiap, pendekar besar, yang telah menyelamatkan kami berdua dari pengeroyokan pasukan itu. Pemuda itu membalas penghormatan mereka lalu dengan sikap halus dan senyum ramah dan menjawab, Harap Ji Will Hiap, pendekar wanita berdua, tidak bersikap sungkan. Sudah menjadi kewajiban kita untuk saling bantu menentang kejahatan. Mari kita bicara di tempat lain. Tempat ini tidak nyaman untuk bicara, pula kalau sisa pasukan tadi datang membawa bala bantuan yang besar jumlahnya, kita bisa repot. Setelah berkata demikian, pemuda itu dengan sikapnya yang hormat mengajak kedua orang gadis meninggalkan tempat itu dan memasuki hutan. Kim Lan dan Aiyin mengerti bahwa ucapan pemuda itu memang benar, maka mereka pun mengikuti pemuda itu dan sebentar saja mereka bertiga yang mempergunakan ilmu berlari cepat sudah meninggalkan tempat di mana mayat-mayat para para jurid bergelimpangan itu. Mereka berhenti di bagian terbuka dalam hutan itu. Nah, di sini kita dapat bicara dengan lebih nyaman, kata pemuda itu. Perkenalkan, Nona berdua, nama ku Chia Song, seorang murid siau limpai. Kalau aku tidak salah lihat, permainan pedang kalian tadi adalah dari Kunlunpai. Benarkah tidak salah dugaanmu, Chia Taihiap, pendekar besar Chia, Aih, Nona. Harap jangan sebut Taihiap padaku. Kita murid-murid dua partai perselatan besar yang segolongan, jadi seperti saudara saja. Kalian seperti adik-adikku seperguruan sendiri, ah, engkau baik sekali, Chia Tua Ko, kakak Chia Kata Aiyyen kagum. Baiklah, Chia Tua Ko. Perkenalkan, aku bernama Kim Lan dan ini semua ku, adik seperguruanku, bernama Aiyyen, murid-murid Kunlunpai, Hem, Lan Moi dan Yien Moi, senang sekali dapat bertemu dan berkenalan dengan kalian di sini. Akan tetapi, bagaimana sampai kalian berdua dikeroyok tikus-tikus tadi tanya Chia Song, murid Siaulimpai yang pernah kita kenal. Dia adalah murid Hui Sian Huasyu yang pernah bertemu dengan Tian Leong ketika Tian Leong berkunjung ke Siaulimpai untuk menyerahkan kitab Sam Jong Chin Keng kepada Hui Sian Huasyu. Chia Song inilah yang dulu menangkap kemudian membunuh Hui Hong Wong Giam Ti yang dituduh sebagai pemerkosa Kwe Bihawa, Putri Kwe Buntu. Kami berdua sedang melakukan perjalanan dan tiba di sini ketika rombongan pasukan itu muncul dan mereka hendak ganggu kami, maka kami melawan dan dikeroyok, kata Aiyyen. Gadis ini diam-diam kagum kepada Chia Song yang tampan dan gagah, dan yang telah menyelamatkan ia dan sucinya itu. Akan tetapi, kalian berdua jauh-jauh datang ke sini, ada urusan apakah, kalau aku boleh bertanya? Siapa tahu, aku dapat membantu kalian, kata Chia Song dengan sikapnya yang lemah-lembut dan ramah. Kim Lan dan Aiyyen saling berpandangan dan mereka setuju untuk berterus terang kepada pemuda yang menarik hati dan menyenangkan itu. Siapa tahu dia dapat membantu dan menemukan orang yang mereka cari-cari. Chia Tuako sesungguhnya aku sedang mencari seseorang dan semua ini ikut denganku. Susahnya, aku tidak tahu ke mana harus mencari seseorang itu, kata Kim Lan. Hem, siapakah orang yang kau cari itu, Lan Boy? Barangkali saja aku mengenalnya, tanya Chia Song sambil lalu karena sesungguhnya dia tidak tertarik kepada orang yang dicari kedua orang gadis cantik ini. Akan tetapi jawaban Kim Lan sungguh tak disangka-sangka dan amat mengejutkan hatinya. Chia Tuako, engkau tentu tidak mengenalnya. Dia adalah seorang pemuda yang bernama Soetian Leong. Soetian Leong tanya Chia Song, tertarik sekali. Apakah engkau mengenal dia? Chia Tuako tanya Aiyyen. Hem, bukankah yang kalian maksudkan itu, Soetian Leong murid dari Tiong Li Chin Jin benar sekali, Tuako Seru Kim Lan Girang. Apakah engkau tahu di mana dia Chia Song mengerutkan alisnya? Tentu saja dia tahu di mana Tian Leong berada. Di Siaulim Si dia sudah bergaul akrab dengan Tian Leong dan ia mendengar bahwa sebuah di antara kitab-kitab pelajaran ilmu silat, yaitu Ngkau Heng Lian Hoan Kun Hoat yang merupakan kitab pusaka Kun Lun Pai, yang seharusnya oleh Tian Leong dikembalikan kepada Kun Lun Pai, telah dicuri seorang gadis berpakaian merah yang tidak diketahui siapa nama dan di mana tempat tinggalnya. Dia tahu pula bahwa setelah pergi dari Siaulim Si, Tian Leong tentu akan mencari gadis pencuri kitab itu sampai dapat ditemukan untuk merampas kembali kitab pusaka Kun Lun Pai. Diam-diam tanpa diketahui Tian Leong, Chia Song membayangi pemuda itu karena timbul keinginannya untuk menguasai kitab pusaka Kun Lun Pai itu. Dia tahu bahwa Tian Leong berada di kota Ki Yang Chu, tak jauh dari tempat itu dan Tian Leong dilihatnya telah menyewa sebuah kamar di rumah penginapan. Karena memang niatnya hendak mendahului Tian Leong menemukan gadis yang mencuri kitab pusaka Kun Lun Pai, maka selagi Tian Leong berada di kota itu, dia sengaja keluar kota untuk menyelidiki kalau-kalau gadis berpakaian merah itu berada di sekitar daerah itu dan kebetulan dia melihat Kim Lan dan A.I.I.I.N. yang dikeroyok prajurit Kin. Mungkin aku dapat membantu kalian mendapatkan Soe Tian Leong. Akan tetapi aku juga ingin sekali mengetahui, mengapa kalian mencari dia suci Kim Lan yang mencarinya, tuaku. Dia adalah calon suami suci kata A.I.I.I.N. Chia Song terkejut dan memandang wajah Kim Lan yang berubah kemerahan. Ah, jadi engkau telah bertunangan dengan Soe Tian Leong, Lan Boy. Sungguh tidak kusangka. Kalau begitu, Kiong Hai, selamat Chia Song memberi selamat dengan menjura. Akan tetapi, kenapa sekarang engkau mencari dia sampai ke sini? Apakah dia pergi tanpa pamit dan ada urusan yang amat penting? Katakanlah terus terang karena aku adalah kenalan baiknya dan aku pasti akan dapat menemukan untukmu. Dengan muka masih kemerahan, Kim Lan berkata, Sebetulnya, dia memang melarikan diri dan aku ingin bertemu dengan dia untuk minta keputusannya. Apakah dia mau menjadi suamiku atau kalau tidak? Hmm, kalau tidak bagaimana kejar Chia Song yang menjadi semakin heran. Kalau tidak aku, aku harus membunuhnya Chia Song terbelalak heran. Bagaimana pula ini tanyanya dengan heran. Apa yang terjadi, Lan Boy pendeknya, bagiku hanya ada dua pilihan. Dia mau menjadi suamiku atau kalau dia menolak, aku harus membunuhnya kata pula Kim Lan. Chia Song mengerutkan alisnya, lalu dia mengangguk-angguk. Hmm, begitukah? Jadi dia dan engkau, hmm, dia telah, tidak, tidak begitu. Chia Tuako bantah Aiyin yang tahu apa yang diduga pemuda itu. Tidak pernah ada hubungan apapun antara Soetian Leong dan Suci. Akan tetapi Suci harus melakukan itu untuk memenuhi sumpahnya, sumpah kami, sumpah? Aku tidak mengerti, kata Chia Song, semakin heran. Kim Lan menghela nafas panjang lalu berkata, Begini, Chia Tuako, karena engkau bersikap baik kepada kami, biarlah kami anggap saudara sendiri dan engkau boleh mengetahui persoalannya. Kami, murid-murid Subo, sudah disumpah oleh Subo bahwa kami tidak boleh menikah dengan pria Kecuali kalau ada pria yang mengalahkan kami dalam pertandingan dan kalau pria itu menolak, kami harus membunuhnya. Kebetulan Soetian Leong mengalahkan aku dalam pertandingan, akan tetapi dia menolak untuk menjadi suamiku, bahkan lalu melarikan diri. Karena itu aku harus mencarinya dan minta kepastian darinya, Chia Song mengangguk-angguk, diam-diam dalam hatinya dia tertawa mendengar tentang sumpah yang aneh itu. Hem, begitukah? Apakah semua murid wanita Kun Lun Pai harus bersumpah seperti itu? Tidak, Tuako, kata Aiyin. Hanya Subo Biao Win Su Tai yang mempunyai peraturan seperti itu dan kami sebagai murid-muridnya harus memenuhi sumpah kami. Hem, aku pernah mendengar bahwa Soetian Leong datang ke Kun Lun Pai untuk menyerahkan sebuah kitab pusaka. Benarkah begitu? Tanya Chia Song. Ah, engkau tahu juga akan hal itu, Chia Tuako, kata Kim Lan. Memang benar, akan tetapi menurut pengakuannya, kitab Ngau Heng Lian Hoan Kun Hoat itu telah dicuri orang. Hem, itu menurut pengakuannya, ya? Aku sudah curiga kepadanya, aku sudah menduga bahwa Soetian Leong sebetulnya bukan orang baik-baik. Kitab pusaka Kun Lun Pai itu tentu ingin dia kuasai sendiri dan dia berbohong mengatakan bahwa kitab itu dicuri orang agar mendapat kesempatan untuk mempelajarinya sendiri. Dan kalau dia memang seorang gagah, tentu dia menghormati sumpahmu, Lan Moi. Bukankah mengalahkanmu lalu meninggalkan pergi, membiarkan engkau kebingungan dengan sumpahmu? Dan sementara ini, apa kalian tahu apa yang sedang ia lakukan? Hem, aku melihat dia berhubungan dengan seorang putri bangsawan Nuchen, apa maksudmu? Seorang putri bangsawan kerajaan kin tanya Aiyyen penasaran. Ya, aku melihatnya sendiri. Dia sekarang berada di kota Kiangcu, tak jauh dari sini dan dia telah menyewa kamar di sebuah penginapan bersama putri bangsawan kerajaan kin itu. Tak tahu malu kata Aiyyen, hatinya ikut panas mendengar betapa pemuda yang telah mengalahkan sucinya dan menolak menikah dengan Kim Lan itu kini bergaul dengan seorang wanita kin, bahkan bersama-sama menginap di sebuah rumah penginapan. Chia Twako, tolonglah tunjukkan tempatnya. Aku harus menemuinya untuk memenuhi sumpahku kata Kim Lan dengan muka berubah kemerahan karena hatinya juga mulai merasa panas. Chia Song memang tidak berbohong. Dia melihat betapa Tian Leong berkenalan dengan Pek Hang Niocu. Biarpun dia sendiri tidak mengenal Pek Hang Niocu, akan tetapi dari pakaiannya dan dari keterangan orang di jalan yang dia tanyai, tahulah dia bahwa Pek Hang Niocu adalah seorang putri bangsawan yang selain lihai silatnya, juga memiliki kekuasaan besar sehingga ditakuti dua orang pembesar di kota Leng Chiu itu. Diam-diam dia membayangi dan melihat Tian Leong bergaul akrab dengan Pek Hang Niocu. Diam-diam dia sendiri juga kagum kepada gadis cantik jelita yang lihai itu. Pula, kedatangannya di daerah yang diduduki Kerajaan Kin juga bukan semata metah hendak membayangi Tian Leong dan kalau mungkin dapat menguasai kitab pusaka Kun Lun Pai yang katanya dicuri seorang gadis baju merah itu. Akan tetapi dia memiliki tugas pribadi yang teramat penting. Baiklah, aku akan mengantarkan kalian ke sana, akan tetapi kalian harus menaati petunjukku karena kalau tidak, keadaannya malah tidak menguntungkan, bahkan berbahaya sekali untuk kita semua. Ketahuilah, Soe Tian Leong seperti kalian sudah mengetahui, adalah seorang yang lihai sekali. Biarpun aku kiranya dapat dan mampu menandinginya, akan tetapi temannya itu, gadis bangsawan Kin itu, ia juga seorang yang lihai bukan main. Ia berjuluk Pek Hang Niocu dan memiliki ilmu kepandayan tinggi, kami tidak takut kata Kim Lan. Biar kami hajar sekalian gadis kerajaan musuh itu kata pula Aiyin. Wah, kalian ini agaknya sudah lupa berada di mana kata Chia Song sambil tersenyum. Kita berada di daerah yang dikuasai kerajaan Kin, hal ini harus kalian ingat benar. Di mana-mana terdapat pasukan Kin. Kalau kita bentrok begitu saja melawan putri bangsawan Kin itu, kemudian ia mendatangkan pasukan yang besar jumlahnya, celakalah kita dua orang gadis itu saling pandang dan baru menyadari kesalahan mereka. Habis, lalu apa yang harus kita lakukan? Tua kotanya Kim Lan, bingung. Nah, karena itu ku katakan tadi bahwa kalian harus menaati petunjukku. Kalian jangan tergesa-gesa turun tangan. Nanti kita memasuki kota Ki Yang Chu, kita menyewa kamar rumah penginapan, lalu aku akan menemui Tian Leong yang sudah ku kenal baik. Aku akan membujuk dia agar dia mau menerimamu sebagai istrinya sehingga engkau tidak akan melanggar sumpahmu, Lan Moi. Kalau dia dapat ku bujuk, maka segalanya menjadi beres. Kalau dia menolak, aku akan mencoba memancingnya keluar kota dan di tempat sungi, tanpa ditemani pethang Nyo Chu, kita dapat memaksa dan menyerang dia, kita Kim Lan bertanya. Ya, aku akan membantumu, Lan Moi. Kalau tidak, bagaimana kalian akan mampu mengalahkannya di Ang Diam Kim Lan? Berterima kasih sekali kepada Chia Song dan Aiyin menjadi semakin kagum kepadanya. Mereka bertiga lalu meninggalkan hutan itu dan menuju kota Ki Yang Chu yang jaraknya hanya belasan li, mil, dari situ. Soe Sute, adik seperguruan Soe mendengar seruan itu, Tian Leong yang bersama pethang Nyo Chu berjalan keluar dari rumah penginapan itu terkejut dan menengok. Eh, Su Heng, kakak seperguruan, Chia Song dia berseru heran sekali ketika mengenal Chia Song. Sejak dia diberi pelajaran ilmu silat dari kitab Sam Jong Chin Keng oleh Hui Sian Hu Sio ketua Siao Lim Pai, Tian Leong diakui sebagai murid Siao Lim Pai dan karena itu Chia Song menyebutnya Sute, adik seperguruan, dan dan menyebut Su Heng, kakak seperguruan, kepada Chia Song. Chia Song melangkah cepat menghampiri Tian Leong yang berdiri di samping Teg Hang Nyo Chu. Gadis ini pun memandang dengan sinar mata penuh selidik kepada pemuda tampan gagah yang menegur Tian Leong sebagai Sutenya. Airh, Soe Sute, senang sekali kejutan ini bagiku, bertemu denganmu di tempat ini kata Chia Song. Kemudian seolah baru melihat Pek Hang Nyo Chu yang berdiri di samping Tian Leong, dia menyambung ragu, dan, maaf, Kalau boleh aku mengetahui, siapakah Nona yang terhormat ini melihat di ruangan depan rumah penginapan itu terdapat tamu-tamu yang mulai memperhatikan mereka, Tian Leong segera berkata, Su Heng, marilah kita bicara di dalam. Marilah Nyo Chu, ajaknya kepada Pek Hang Nyo Chu. Mereka bertiga lalu memasuki rumah penginapan dan tak lama kemudian mereka bertiga memasuki kamar Tian Leong dan duduk berhadapan terhalang meja. Chia Su Heng, lebih dulu perkenalkan. Ini adalah Pek Hang Nyo Chu, seorang pendekar wanita yang terkenal di daerah ini. Nyo Chu, ini adalah Su Heng Chia Song, murid Su Hui Sian Hu Sio Ketua Siao Lim Pai, dengan sikap lembut dan hormat Chia Song bangkit berdiri dan memberi hormat kepada gadis itu yang dibalas oleh Pek Hang Nyo Chu dengan sikap anggun dan angkuh. Melihat sikap wanita itu, makin yakirlah hati Chia Song bahwa Pek Hang Nyo Chu tentulah putri seorang pembesar tinggi kedudukannya. So Sute, tidak aku sangka akan dapat bertemu denganmu di sini. Engkau, eh, kalau boleh aku bertanya, engkau dan nona Pek Hang Nyo Chu hendak pergi ke manakah saudara Chia Song tidak usah sungkan, sebut saja aku Nyo Chu, kata gadis itu dengan sikap wajar. Kembali Chia Song mendapat kenyataan betapa dalam ucapannya itu gadis ini memiliki wibawa dan keanggunan yang amat kuat. Ah, terima kasih, Nyo Chu, katanya. Chia Su Heng, tentu engkau masih ingat bahwa kita pusaka milik Kun Lun Pai dicuri orang, ah, pencuri wanita baju merah yang tidak kau kenal siapa namanya dan di mana tempat tinggalnya itu sambung Chia Song. Benar, Su Heng. Aku hanya ingat bahwa gerakan silatnya memiliki dasar ilmu silat Tibet. Karena itu, aku hendak mencari ke daerah barat dan kebetulan Pek Hang Nyo Chu ini juga hendak melakukan perjalanan ke perbatasan Sien Kiang, maka kami melakukan perjalanan bersama. Dan engkau sendiri, hendak pergi ke manakah Su Heng Ah? Aku, aku hanya hendak melihat-lihat keadaan di utara ini saja. Akan tetapi tiba-tiba aku mendapatkan suatu urusan yang teramat penting, yang menyangkut pribadimu. Aku, Heng, agaknya urusan ini hanya dapat kau dengarkan sendiri saja, Sute. Mendengar ucapan ini, tiba-tiba Pek Hang Nyo Chu bangkit berdiri dan berkata kepada Tian Leong, Tian Leong, engkau bicarakanlah urusan pribadimu dengan saudara Chia Song. Aku hendak keluar sebentar. Nanti kita bertemu lagi maafkan aku, Nyo Chu, kata Chia Song. Ah, tidak mengapa kata Pek Hang Nyo Chu dan gadis ini segera melangkah keluar dari kamar itu. Tian Leong mengerutkan alisnya, merasa tidak enak karena dia maklum bagaimana perasaan Pek Hang Nyo Chu mendengar kata-kata Chia Song yang jelas hendak membicarakan sesuatu yang dirahasiakan bagi orang lain itu. Chia Su Heng, sebetulnya ada apakah maka engkau bicara seperti ada rahasia besar? Tanya Tian Leong. Tentu saja Nyo Chu menjadi tidak enak dan pergi meninggalkan kita, maafkan aku, Sosute. Akan tetapi aku tidak mengada-ada. Memang ada hal yang harus kuberitahukan kepadamu seorang diri saja dan amat tidak enak kalau sampai terdengar orang lain, apalagi oleh seorang gadis seperti Nyo Chu tadi, akan tetapi ada urusan apakah, Su Heng? Aku tidak merasa mempunyai urusan pribadi yang harus disembunyikan dari orang lain kata Tian Leong penasaran. Hmm, Sosute, ingatkah hengkau akan nama Kim Lan dan Aya Ien? Kim Lan dan Aya Ien Tian Leong mengingat-ingat. Tentu saja mudah baginya mengingat dua nama gadis itu yang membuatnya penasaran setengah mati. Kim Lan dan Aya Ien pernah mengeroyoknya, bahkan dibantu guru mereka, Biao Wen Sutai, dan hendak memaksanya untuk menikah dengan Kim Lan. Sumpah aneh dan gila itu. Maksudmu, dua orang murid wanita dari Biao Wen Sutai, tokoh Kun Lun Pai itu, Hmm, ternyata engkau masih ingat dengan baik. Ya, mereka itu mencarimu dan ingin memaksamu menikah dengan Kim Lan dan kalau engkau tidak mau menjadi suaminya, mereka berdua hendak membunuhmu, Hmm, sumpah gila itu. Aku sudah tahu, Su Heng, dan aku tidak peduli. Salah mereka sendiri kenapa mereka mau membuat sumpah gila itu? Aku tidak ingin menjadi suaminya Kim Lan atau suami siapapun juga. Biarkan saja mereka mengancam akan membunuhku. Bagaimanapun mereka berada jauh di Kun Lun Pai, Chia Song tersenyum. Siapa bilang mereka berada jauh di Kun Lun Pai? Mereka berada dekat sekali, Sute. Mereka berada di sini, di kota ini Tian Leong terkejut. Berita ini benar-benar mengejutkan, tidak pernah disangkanya. Bis ini? Di mana mereka? Biar ku temui mereka dan akan ku jelaskan, ku sadarkan mereka bahwa sumpah mereka itu benar gila dan tidak ada artinya SSSTTT. Tenanglah, Sousute. Aku telah bertemu secara kebetulan dengan mereka. Mereka dikeroyok segerombolan penjahat dan aku kebetulan lewat dan membantu mereka. Mereka lalu menceritakan semuanya tentang urusan Kim Lan denganmu dan Kim Lan sudah mengambil keputusan dekat, yaitu mengajak engkau menikah dan kalau engkau tidak mau, ia dan Aiyin akan mengeroyokmu dan membunuhmu. Aku tidak takut, Chia Suheng. Engkau bantulah aku menyadarkan mereka dari sumpah gila itu. Kalau mereka hendak mengeroyoku, aku dapat mengatasi mereka. Hem, mudah saja kau bicara. Dan apa yang dapat kau lakukan kalau mereka membunuh diri Tian Tong terlalak, membunuh diri Nah, ini agaknya yang kau tidak ketahui, Sousute. Kim Lan mengatakan kepadaku bahwa kalau engkau menolak, ia dan Aiyin akan mengeroyokmu. Kalau mereka kalah, mereka akan membunuh diri di depanmu, karena kalau tidak, mereka juga akan dibunuh oleh guru mereka, gila betul gila atau tidak. Apa yang dapat kau lakukan kalau mereka membunuh diri? Berarti mereka mati karena engkau, Sousute. Sama saja dengan engkau yang membunuh mereka, wah-wah, Chialat, Celaka, kalau begitu Tian Liong bingung. Lalu apa yang harus kulakukan, Suheng apalagi? Ya harus menjadi suami Kim Lan, itu jalan yang paling aman. Aih, mana bisa begitu, Chia Suheng. Kalau setiap ada gadis mengancam bunuh diri kalau tidak dinikahi, bisa repot. Tolonglah, Suheng, berikan aku nasihat, bagaimana sebaiknya yang harus kulakukan. Apakah tidak baik kalau kutemui mereka dan kubujuk dan nasihati agar mereka tidak usah memenuhi sumpah mereka yang gila-gilaan itu tanya Tian Liong yang benar-benar merasa bingung sekali. Chia Song merebah-rebah dagunya dan berpikir-pikir. Kukira itu tidak baik, Sousute. Engkau lah orang yang mereka cari. Kalau engkau yang menemui mereka dan menasihati, jelas mereka menganggap engkau terang-terangan menolak dan hal itu akan membuat mereka menjadi sakit hati dan lebih marah lagi. Soal membujuk dan menasihati mereka, kurasa aku akan lebih berhasil. Pertama, bukan aku orang yang mereka kejar. Kedua kalinya, bagaimanapun juga mereka berhutang budi padaku, dan aku? Bagaimana dengan aku? Apa yang harus ku lakukan, hem? Tidak ada jalan lain, Sousute. Sebaiknya engkau cepat pergi meninggalkan kota ini. Jangan sampai mereka mengetahui bahwa engkau berada di sini. Jangan sampai mereka melihatmu. Lebih cepat engkau lari lebih baik, lebih jauh dari mereka lebih baik begitu kah, Suheng? Hem, agaknya memang sebaiknya begitu. Terima kasih, Chia Suheng. Engkau telah menolongku, kata Tian Leong dengan Girang. Sudahlah, Sousute. Sekarang aku mau cepat menghampiri mereka dan akanku jaga agar mereka jangan meninggalkan rumah penginapan sehingga tidak akan bertemu denganmu. Akan tetapi, sore ini juga engkau harus meninggalkan kota ini, baik, akan kousahakan, Suheng. Terima kasih Chia Song segera meninggalkan rumah penginapan itu dan bergegas dia pergi ke rumah penginapan di mana dia dan kedua orang murid wanita Kun Lun Pai menyewa dua buah kamar untuk dia dan untuk mereka berdua. Rumah penginapan itu berada di sudut kota Tiang Chu, jauh dari rumah penginapan di mana Tian Leong dan Pek Hang Nyo Chu bermalam. Tak lama setelah Chia Song pergi, munculah Pek Hang Nyo Chu. Ternyata gadis itu tidak pergi jauh, hanya duduk di rumah makan yang berada di depan rumah penginapan itu. Setelah ia melihat Chia Song pergi, cepat ia menemui Tian Leong. Tian Leong, biarpun Chia Song itu Suhengmu, akan tetapi terus terang saja aku tidak suka padanya, kata Pek Hang Nyo Chu sejujurnya. Eh, Nyo Chu, kenapa begitu? Dia memang bukan Suhengku secara langsung, hanya karena kebetulan Hui Sian Hui Sio melatih sebuah ilmu kepadaku, maka aku lalu dianggap sebagai setenya. Akan tetapi, dia orang baik, Nyo Chu, bahkan baru saja dia telah menolong aku keluar dari keadaan yang amat menyulitkan diriku. Hem, kalau engkau juga hendak merahasiakan urusan besar dan penting pribadimu itu, tidak perlu kau bicarakan denganku kata Pek Hang Nyo Chu ketus. Pendeknya aku tidak suka padanya, mungkin kata-katanya yang terlalu manis, sikapnya yang terlalu manis, sikapnya yang terlalu sopan, dan pandang matanya yang terkadang aneh. Aku tidak percaya orang itu, Tian Leong, maafkan dia kalau tadi dia merahasiakan urusan itu, Nyo Chu. Akan tetapi aku tidak perlu merahasiakannya kepadamu karena urusan itu aneh dan lucu dan juga terpaksa aku harus mengajak engkau untuk meninggalkan kota ini sekarang juga. Hem, kenapa begitu Pek Hang Nyo Chu mengerutkan alisnya? Nyo Chu, mari kita bicara di dalam agar jangan terdengar orang lain, Tian Leong mengajak dan Pek Hang Nyo Chu tanpa rikur-rikur lagi lalu mengikuti Tian Leong masuk kamar pemuda itu dan membiarkan daun pintu kamar terbuka sehingga mereka akan dapat melihat kalau ada orang mendekati kamar itu. Setelah mereka duduk, Tian Leong lalu menceritakan tentang sumpah Kim Lan pada subuhnya dan betapa sekarang Kim Lan, dibantu semuanya yang bernama Aiyyen, mencarinya sampai ke kota Pek Hang Nyo Chu itu dan hendak memaksa dia mengawininya, kalau dia menolak, mereka akan mengeroyok dan membunuhnya. Hem, dan engkau tidak mau menjadi suami Kim Lan itu tanya Nyo Chu. Tentu saja aku tidak mau. Aku sama sekali belum mempunyai pikiran untuk mengikatkan diriku dengan sebuah perjodohan. Kalau aku mau tentu aku tidak akan melarikan diri dari mereka, dan engkau takut menghadapi pengeroyokan dua orang gadis itu? Apakah mereka lihai sekali tidak? Aku tidak takut. Kurasa aku dapat mengatasi mereka, Nyo Chu, kata Tian Leong sejujurnya. Hem, kalau begitu mengapa engkau harus cepat-cepat melarikan diri? Kalau mereka menyerangmu, lawan saja dan hajar perempuan-perempuan tidak tahu malu itu ah, engkau tidak tahu, Nyo Chu. Masalahnya tidak sesederhana itu. Tadi Su Heng Chia Song memberitahu bahwa Kim Lan sudah mengatakan kepadanya bahwa kalau ia dan semuanya tidak dapat membunuhku, mereka akan membunuh diri di depanku, perempuan-perempuan gila desis pek hang Nyo Chu. Mereka itu terpaksa, Nyo Chu. Mereka sudah bersumpah kepada guru mereka dan andai kata mereka tidak membunuh diri, mereka pun akan dibunuh guru mereka sendiri. Huh, orang-orang gila. Mengapa engkau peduli amat? Kalau mereka mau bunuh diri, biarkan saja, bukan urusanmu ah, bagaimana aku dapat membiarkan hal itu terjadi, Nyo Chu? Kalau mereka membunuh diri karena tidak dapat mengalahkan aku, berarti mereka mati karena aku. Sama saja dengan aku yang membunuh mereka, huh, habis apakah selama hidupmu engkau akan terus berlari-larian menjadi buruan mereka? Gila tidak, Nyo Chu. Su Heng Chia Song sudah berjanji bahwa dia akan membujuk mereka untuk tidak melanjutkan pelaksanaan sumpah mereka itu, perempuan dari manakah mereka itu? Begitu tidak tahu malu mereka bukan perempuan sembarangan, Nyo Chu. Mereka adalah murid-murid Kunlun Pai dan Subo merekalah yang gila, menyuruh mereka bersumpah seperti itu, tidak peduli mereka itu murid partai mana, kelakuan mereka itu memalukan. Jadi engkau tetap akan melarikan diri meninggalkan kota ini sekarang benar, Nyo Chu. Terpaksa, maafkan aku, tidak, aku tidak mau pergi sekarang, kata wanita itu dengan suara tegas. Nyo Chu, sekali ini harap engkau suka mengalah, Pintatian Leong. Tidak, aku baru mau berangkat besok pagi-pagi. Kalau engkau takut bertemu mereka, malam ini tinggal saja di kamar, jangan keluar-keluar. Aku ingin sekali melihat orang-orang macam apa sih murid-murid Kunlun Pai itu, Aih, Nyo Chu, harap jangan membuat gara-gara dengan mereka. Urusanku dengan mereka sudah cukup membuat aku pusing, siapa mau cari gara-gara dengan mereka? Aku hanya ingin melihat macam apa mereka itu dan aku hanya mau pergi besok pagi-pagi. Terserah kalau engkau mau pergi sekarang setelah berkata demikian, dengan sikap marah Pek, Hang Nyo Chu meninggalkan kamar itu. Tian Leong menghela nafas dan menutup daun pintu kamarnya, lalu merebahkan tubuhnya di atas pembah ringan. Pikirannya pusing. Para wanita itu, selalu membuat pusing saja. Mula-mula gadis baju merah. Lalu Ang Hwe Asian Litio Siang En. Kemudian Kim Lan dan sekarang dia pun pusing melihat sikap keras Pek Hang Nyo Chu. Mengapa mereka semua keras kepala? Terpaksa dia mengalah kepada Pek Hang Nyo Chu. Malam ini dia tidak akan keluar kamar. Dia akan bersembunyi saja di dalam kamarnya dan besok pagi-pagi berangkat meninggalkan kota Tiang Chu itu bersama Pek Hang Nyo Chu. Puteri itu telah membeli seekor kuda untuknya dan dua ekor kuda mereka berada di kandang rumah penginapan. Terpaksa dia juga tidak keluar untuk makan malam. Akan tetapi malam itu daun pintu kamarnya diketuk pelayan yang mengantarkan makanan dan minuman untuknya. Nyo Chu yang memerintahkan untuk mengantar ini kepada si Chu, Chuan, kata pelayan itu. Tian Leong tersenyum dan kejengkelannya terhadap Pek Hang Nyo Chu meredah. Puteri itu ternyata memperhatikan kebutuhan makannya juga. Akan tetapi malam itu dia tidak mau keluar kamar, khawatir kalau-kalau sampai ketahuan oleh Kim Lan dan A.I.I.N. Kembalinya Chia Song ke rumah penginapan disambut oleh dua orang gadis murid Kun Lun Pai dengan hati ingin tahu sekali. Apalagi Kim Lan, ia segera menyongsong kedatangan Chia Song dengan pertanyaan yang dilakukan dengan hati berdebar tegang. Bagaimana, Chia Tuako? Apakah engkau berhasil bertemu di A.Cia Song tersenyum dan mengangguk? Beres! Aku sudah bertemu dengan Soe Tian Leong dan setelah aku membujuk dan berbantahan dengan dia, akhirnya dia menyatakan bersedia bertemu denganmu, Lan Moi, ah, dia mau menikah dengan Su Chi, Tuako tanya A.I.I.N. Girang. Dia tidak mengatakan begitu, akan tetapi dia bersedia mengadakan pertemuan dengan kalian untuk membicarakan hal itu baik-baik. Aku yakin akhirnya dia akan mau menerimanya juga, mana dia sekarang, Chia Tuako? Kenapa tidak datang bersamamu tanya Kim Lan tidak sabar karena ia ingin segera mendapat keputusan akan masa depannya. Dia tidak dapat datang sekarang seperti ku katakan kepada kalian, dia bersama putri bangsawan Kim itu. Akan tetapi dia bilang bahwa malam ini dia pasti datang mengunjungi kalian. Karena itu, kalian siap saja menerima kunjungannya malam ini. Setelah berkata demikian, Chia Song mengajak dua orang gadis yang sudah mandi dan berganti pakaian itu untuk makan malam. Mari kita makan minum untuk merayakan keberhasilanku membujuk So Tian Leong katanya dan mereka memasuki rumah makan. Pemuda itu memesan bermacam masakan dan arak wangi. Untuk menyenangkan hati Chia Song yang mereka anggap sudah menolongnya dengan sungguh-sungguh itu, Kim Lan dan A.I.I.N. memaksa diri ikut merayakan keberhasilan itu. Bahkan mereka tidak dapat menolak ketika beberapa kali Chia Song mengajak mereka minum arak sehingga setelah perjamuan makan itu selesai, dua orang gadis itu merasa agak pening karena pengaruh arak yang cukup keras. Wajah mereka menjadi kemerahan dan keadaan setengah mabok membuat mereka gembira dan mudah terkekeh senang. Dengan langkah agak tidak tetap kedua orang gadis itu lalu diajak kembali ke rumah penginapan oleh Chia Song. Sekarang kalian tunggu saja dalam kamar. Nanti kalau keadaan sudah agak sepi, tentu dia akan datang berkunjung. Sebaiknya pintu kamar kalian ditutup saja, jangan dipalang dari dalam sehingga kalau dia datang, aku mudah memberitahu kalian tanpa harus menggedor daun pintu. Maklum, Soetian Leong menghendaki agar orang lain tidak ada yang tahu akan persoalan dia dan kalian, dua orang gadis itu mengangguk, kemudian mereka memasuki kamar dan menutupkan daun pintu kamar tanpa memalangnya dari dalam. Pengaruh arak membuat mereka agak pening dan mengantuk. Mereka lalu merebahkan diri di atas pembaringan tanpa mematikan lilin besar yang bernyalah menerangi kamar itu, dan tanpa membuka sepatu. Karena merasa yakin bahwa Chia Song tidak berbohong dan bahwa pemuda itu tentu menunggu kedatangan Soetian Leong dan akan memberitahu mereka, maka dua orang gadis itu berbaring dengan santai dan akhirnya tak kuasa menahan kantuk dan teridur. Chia Song memang tidak tidur. Dia duduk di dalam kamarnya yang bersebelahan dengan kamar dua orang gadis itu. Dia menelan sebuti robat pelung berwarna merah. Obat ini adalah obat penawar minuman keras sehingga minuman beberapa cawan arak di rumah makan tadi tidak mempengaruhinya dan dia tetap sadar. Tiba-tiba pendengarannya yang terlatih dapat menangkap suara lembut yang datangnya dari atas genteng. Dia terkejut dan menduga-duga. Benar-benarkah Tian Leong datang berkunjung? Kalau benar, gila orang itu. Bukankah dia sudah memesan agar Tian Leong segera melarikan diri meninggalkan kota Kiyangcu? Dia tetap waspada dan segera menyelingap keluar lalu melompat ke atas genteng melalui bagian belakang. Dia akhirnya dapat melihat sesosok bayangan mendekam di atas kamar Kim Lan dan A.I.I.N. Jantung Chia Song berdebar tegang. Benarkah Tian Leong datang berkunjung? Dan kalau benar dia yang datang, kenapa caranya seperti itu, mengintai dari atas dan membuka genteng seperti kelakuan seorang pencuri? Dia hendak menegur dengan bentakan, akan tetapi ditahannya karena setelah dapat melihat lebih jelas, Dia mendapatkan bahwa orang itu berpakaian serba putih dan ketika berjongkok, pinggulnya berbentuk bulat indah dan tinggangnya ramping. Seorang wanita. Ah, dia teringat sekarang. Bayangan itu tentulah Pek Hang Nyo Chu, gadis bangsawan Kim itu. Mau apa darah itu datang seperti pencuri? Karena cuaca memang gelap, dia tidak melihat betapa Pek Hang Nyo Chu melemparkan sesuatu ke dalam kamar dari lubang genteng yang dibuatnya. Chia Song bergerak mendekati. Gerakannya itu agaknya terdengar oleh Pek Hang Nyo Chu. Gadis ini cepat menutupkan kembali genteng yang dibukanya dan tubuhnya berkelebat cepat menghilang dari tempat itu. Chia Song kagum melihat ginkeng, ilmu meringankan tubuh, yang hebat dari gadis itu. Akan tetapi dia tidak melakukan pengejaran. Untuk apa? Dia mempunyai rencananya sendiri dan kemunculan orang tadi bahkan membantu rencananya. Tak lama kemudian, menjelang tengah malam setelah keadaan menjadi sunyi sekali dan dia yakin bahwa dua orang gadis murid Kunlun Pai itu tertidur dalam penantian mereka, dia menghampiri kamar itu, mendorong daun pintu terbuka, menggunakan sinkeng, tenaga sakti, dari jauh meniup padam lilin di atas meja, menutupkan daun pintu, memalangnya dari dalam, lalu berjingkat menghampiri pembaringan. Kim Lan dan A.I.I.N. terbangun dan terkejut. Mereka hendak meronta, akan tetapi mereka hanya dapat menggerakkan kaki tangan dengan lemah sekali, tanpa tenaga. Jalan darah mereka telah tertotok secara lihai sekali sehingga mereka tidak mampu mengerahkan tenaga dan tubuh mereka menjadi lemas. Mereka hendak berteriak, akan tetapi dengan kaget mendapat kenyataan bahwa leher mereka telah tertotok sehingga mereka tidak mampu mengeluarkan suara. Keadaan kamar dan sedikit cahaya yang menerobos melalui celah-celah di atas jendela, yang datangnya dari sinar lampu di luar, hanya membuat keadaan dalam kamar itu remang-remang, namun terlalu gelap untuk melihat jelas. Kemudian, dapat dibayangkan betapa kaget dan ngeri rasa hati kedua orang gadis Kun Lun Pai itu ketika mereka berdua melihat bayangan seorang laki-laki dalam kamar mereka. Biarpun mereka tidak dapat melihat jelas wajah dan bentuk tubuh orang itu, namun mereka dapat melihat garis bayangan seorang laki-laki. Kemudian, bayangan itu mendekati mereka. Mereka hendak melompat dan meronta, namun hanya mampu menggerakkan tangan dan kaki dengan lemah saja, tanpa tenaga. Dan ketika laki-laki itu menyentuh mereka, dunia bagaikan kiamat bagi dua orang gadis itu. Mereka tidak dapat melawan, tidak dapat menggunakan tenaga. Mereka hanya mampu menangis tanpa dapat mengeluarkan suara, hanya air mati yang bercucuran dan akhirnya mereka jatuh pingsan. Terlalu ngeri malah petaka yang menimpa diri mereka sehingga tak tertahankan lagi. Sebelum ketidaksadaran menyelimuti mereka, kedua orang gadis itu mendengar suara laki-laki itu berbisik sinis. Kalian ingin mengenal Soutian Leong suara itu disusul tawa liri laki-laki itu dan selanjutnya mereka tidak mendengar apa-apa lagi karena keduanya jatuh pingsan. Kalau keadaan sudah terbalik, yaitu kalau manusia yang sesungguhnya menjadi majikan dari nafsu-nafsunya sendiri yang menjadi hamba atau pelayannya itu malah menjadi hamba dari nafsu-nafsunya maka segala macam perbuatan keji dan terkutuk dapat saja dilakukan manusia itu. Manusia terlahir di dunia memang sudah disertai nafsu-nafsunya sebagai pelayan, sebagai penggerak hidupnya, pendorong semangat dan memberi kemungkinan manusia menikmati kehidupannya di dunia. Kita tidak mungkin dapat hidup wajar tanpa disertai nafsu-nafsu kita, alat-alat hidup atau hamba-hamba kita yang amat penting ini. Akan tetapi, kita sama sekali tidak boleh lengah. Iblis mengetahui bahwa kita tidak dapat hidup tanpa nafsu, karena itu iblis mempergunakan nafsu-nafsu ini untuk menyarat kita ke dalam lembah dosa. Dengan umpan kesenangan-kesenangan duniawi, yang serba enak dan nikmat, maka nafsu-nafsu manusia berkobar dan dari keadaan sebagai hamba, nafsu berbalik menjadi majikan. Manusia menjadi hamba, hidupnya sepenuhnya bergantung kepada ulah nafsu sehingga untuk mendapatkan kesenangan dan kenikmatan seperti yang dipamerkan dan dibisikan iblis melalui nafsu akal pikiran, manusia tidak segan-segan melakukan apa saja. Rusaklah semua pertimbangan, patahlah semua ukuran manusiawi, dan manusia tiada ubahnya sebagai binatang yang hanya bergerak dalam hidup sebagai abdi nafsu-nafsunya sendiri. Seperti juga nafsu lain, nafsu berahi merupakan nafsu alami yang murni, bahkan suci karena nafsu berahi selain menjadi puncak pernyataan rasa kasih sayang yang paling dalam, juga menjadi sarana perkembang biarkan segala makhluk hidup termasuk manusia. Tidak ada yang buruk atau kotor dalam nafsu ini. Akan tetapi ia akan menjadi buruk, kotor, busuk dan keji apabila ia telah menjadi alat iblis untuk menguasai manusia. Yang tadinya bersih murni seperti malaikat berubah menjadi kotor dan jahat seperti iblis. Kalau manusia yang diperhambra nafsu berahi, iblis menang dan si manusia melakukan segala hal yang amat keji seperti perjenahan, pelacuran, bahkan perkosaan. Pada keesokan harinya pagi-pagi sekali, begitu mereka dapat mempergunakan tenaga, kedua orang gadis murid Kunlun Pai itu berlomcatan turun dari pembaringan. Air mati mereka sudah terkuras habis sepanjang malam setelah mereka siuman dari pingsan. Tangis tanpa suara, bercucuran seperti hujan. Setelah dapat menggunakan tenaga dan dapat bersuara lagi, keduanya sambil terisak cepat membereskan pakaian mereka, kemudian sambil menahan jerit mereka saling berangkulan. Saling bertangisan dan menangisi nasib diri sendiri yang terkutuk. Jahanam Soetian Leong Aiyin menangis terseduh-seduh namun menjaga agar supaya tangisnya jangan sampai terdengar orang. Lebih baik aku mati saja Kim Lan tiba-tiba melompat ke dekat meja, mencabut pedangnya yang terletak di atas meja dan berniat menghabisi nyawanya sendiri. Akan tetapi Aiyin melompat dan merangkulnya, memegangi lengan yang memegang pedang. Tunggu Suci, kenapa engkau begitu bodoh? Kita harus membalas dendam ini. Kita harus membunuh iblis itu, baru boleh membunuh diri. Mari kita selidiki Kim Lan teringat dan ia meletakkan pedangnya di atas meja. Wajahnya pucat sekali dan ia mengepal tinju. Engkau benar, Sumoy? Aku bersumpah tidak akan berhenti sebelum membunuh iblis busuk Soetian Leong Aiyin sudah berdiri dekat jendela. Lihat, Suci. Jendela ini dipaksa terbuka dari luar, kaitannya putus. Jahanam itu tentu masuk dan keluar dari jendela, ia membuka daun jendela sehingga cahaya lampu kini menyinat ke dalam. Lihat, ini ada surat kata Kim Lan. Aiyin menghampiri. Kini setelah kamar agak terang oleh sinar lampu dari luar jendela, mereka melihat sehelai kertas bersurat di atas meja, tertancap sebilah pisau runcing. Keduanya lalu membaca kertas itu. Murid-murid perempuan Kun Lun Pai tak tahu malu. Memaksa seorang menjadi suaminya. Begitukah pelajaran yang kalian dapatkan dari Kun Lun Pai demikian bunyi surat itu, tanpa tanda tangan. Kim Lan hendak meremas surat itu, akan tetapi Aiyin berkata, jangan merusak surat itu, Suci. Itu dapat kita jadikan bukti dan kita perlihatkan kepada para suhu dan subuh di Kun Lun Pai.